Jajaran kepolisian Resor Sleman berhasil mengamankan tersangka berinisial FA, 19 tahun warga Klaten Jawa Tengah, karena telah membawa senjata api jenis airgun untuk mengancam mantan pacarnya. Kronologi kejadian berawal pada 2 April 2024, sekitar pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, di mana petugas Polresta Sleman yang tengah berjaga di pos polisi Jombor mendapatkan informasi dari warga dan langsung melakukan pengejaran dengan jiri-jiri orang yang disebutkan oleh pelapor. Saat dilakukan pengamanan pelaku, para saksi juga menemukan tutup senjata api yang diduga dilempar ke atap rumah warga oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Setelah dilakukan pencarian, senjata jenis airgun pun berhasil ditemukan dan pelaku pun juga diamankan. Menurut keterangan pelaku, dirinya membawa senjata api milik pamannya tanpa seizin sang pemilik untuk berkelahi dengan mantan pacarnya di Jalan Magelang. Anggota Polisi Polresta Sleman, serta rekan yang sedang stand-by di pos polisi Jombor, mendapatkan informasi dari 2 orang yang bergoncengan menggunakan sepeda motor CMF yang melaporkan bahwa ada 2 orang bergoncengan menggunakan sepeda motor studi dengan membawa senjata api yang melaju ke arah putaran. Setelah itu, petugas yang mendapatkan laporan tersebut mengikuti sesuai dengan arahan pelapor di mana sesampainya di Jalan Kabupaten, petugas menemukan ada orang yang kemungkinan sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan oleh pengguna sepeda motor CMF tadi. Petugas Satreskrim Polresta Sleman telah melakukan penyidikan terhadap para saksi dan kini tersangka FA dilakukan penahanan di rutan Polresta Sleman. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan yakni 1 senjata api jenis airgun tipe M9A1 berwarna hitam beserta 2 putir amunisi gotri. Atas perbuatannya, tersangka FA disangkakan hukuman sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Aurora Rahma Adi TV Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta